Halo Sobat Lur, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi dan selamat datang di channel Youtube saya Indra Seran Oke Sobat Lur, di video berikut ini saya akan berbagi tips dan tutorial mengenai penggunaan X-House Brick pada Isuzu Elof, khususnya Mikrobus Elof ya Nah buat kalian yang penasaran, simak video ini sampai selesai dan video ini mungkin sangat cocok banget untuk pemula yang mau belajar nyupir mobil barang maupun mobil yang sejenis Mikrobus Elof Oke, tonton sampai selesai ya Sobat Lur Oke Sobat Lur, di depan saya ini ada satu unit Mikrobus Elof dari Isuzu tipe NKR55LWB dan orang banyak menyebutnya unit ini adalah Mikrobus Elof Long Nah kebetulan unit ini sudah dilengkapi fitur pengereman tambahan yaitu X-House Brick Nah buat kalian yang penasaran atau yang masih pemula ingin tahu tentang bagaimana fungsi dan penggunaan dari X-House Brick tersebut Nah di video kali ini saya akan berbagi tips dan tutorial tentang X-House Brick Nah oke sekarang kita langsung masuk ke unitnya Nah disini seperti apa kondisinya di bagian dalam, mari kita lihat bersama-sama Sobat Lur Oke Sobat Lur, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang penggunaan dan fungsi dari X-House Brick itu sendiri Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara aktifkan X-House Brick akan saya bahas terlebih dahulu tentang pengertian dan fungsi dari X-House Brick itu sendiri Kebetulan unit yang saya gunakan ini yaitu mobil Mikrobus Elof yang tipe NKR55LWB yang sudah dilengkapi dengan fitur X-House Brick Namun tidak semua Elof ada X-House Bricknya ya seperti Elof Short yang NKR itu tidak ada Sobat Lur Dan X-House Brick itu sendiri ada biasanya itu pada mobil-mobil yang bermuatan berat atau mungkin mobil penumpang yang bermuatan berat seperti bus, terus medium bus, dan juga mobil-mobil barang Mobil barang itu yang bersifat seperti mobil truck atau mungkin ankle ya Tapi itu semua tergantung dari tipe-tipe ankle-nya seperti apa gitu Sobat Lur Biasanya untuk mobil barang yang sejenis itu ada X-House Bricknya Dan buat kalian yang mungkin sudah lebih paham bisa koreksi saya tentang fitur-fitur X-House Brick yang ada pada jenis-jenis mobil Bisa kirim di kolom komentar ya Oke, sepengetahuan saya tentang X-House Brick itu merupakan sistem pengereman tambahan yang ada pada mobil yang sudah dilengkapi fitur X-House Brick Nah, manfaat dari X-House Brick itu sendiri yaitu memanfaatkan tekanan dari gas buang Dimana gas buang ini bisa menahan tekanan dari piston yang ada dalam mesin yang sudah ada X-House Bricknya itu sendiri Sobat Lur Oke, sekarang saya langsung mempraktekan dan saya akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan dan cara mengaktifkan X-House Brick pada mobil yang sudah ada X-House Bricknya Nah, seperti Elof NKR 55LWB yang saya gunakan saat ini Oke Sobat Lur Untuk posisinya disini untuk posisi mengaktifkan X-House Brick atau Tuas Yaitu berada di sebelah kiri Dan disini juga setiap jenis mobil yang sudah ada X-House Bricknya itu Tidak semua suite-nya itu sama Ada yang maju ke depan Terus mundur lagi ke belakang untuk mengaktifkan maju Terus mundur lagi untuk menonaktifkan Nah, untuk versi yang Elof Long NKR 55LWB ini X-House Bricknya masih diangkat ke atas ya Tuasnya Penggunanya diangkat ke atas seperti ini Untuk mengaktifkan Nah, terus dipencet lagi ke atas Nah, itu untuk menonaktifkan Jadi untuk Elof Long NKR 55LWB Untuk mengaktifkan X-House Bricknya Yaitu diangkat ke atas tuasnya Nah, seperti itu Diangkat lagi Udah nonaktif seperti itu Tapi kalau yang Elof Giga NLR 55BLX itu Biasanya maju ke depan ya Maju Mundur Maju Mundur Seperti itu Sobat Lur Oke Dan disini cara penggunaannya sangat mudah Ketika posisi mobil sudah jalan ya Ketika mobil sudah jalan Cara menggunakan X-House Brick itu Posisinya harus Transmisinya Atau gigi Harus posisi masuk ya Jadi posisi harus masuk Dan disini untuk pedal gasnya Posisinya harus Pedal gasnya ya Untuk pedal gasnya Posisinya harus dilepas Nah Terus untuk Pedal untuk kupling Juga harus dilepas Sobat Lur Oke Jadi antara kupling Dan pedal gas Itu harus dilepas Untuk mengaktifkan X-House Brick itu sendiri Jadi penggunanya seperti ini Sobat Lur Contoh kecilnya ya Ketika posisi mobil Sudah jalan Misalkan taruh aja Sudah di posisi gigi 1 Atau gigi 2 Atau mungkin gigi 3 Gitu ya Nah Ketika kalian mau menggunakan Tombol atau switch Dari X-House Brick Untuk mengaktifkannya Itu posisinya Harus melepas Kupling Dan melepas Pedal gas Yang ada disini Itu dua-duanya Harus dilepas Dan boleh kita Dimainkan X-House Brick Itu sendiri Akan berfungsi Secara langsung Secara singkat Akan Berfungsi Dan Bisa Mengurangi Kecepatan Walaupun Kecepatannya Tidak Langsung Mengurang Drastis ya Biasanya Kalau orang Jawa Bilangnya itu Gandoli Jadi fungsinya Seperti itu Jadi Kalau kalian Mau menggunakan X-House Brick Ingat ya Posisi Pedal yang ada Di Kupling Posisinya Terlepas Gak diinjek ya Dilepas Dan gas Juga harus dilepas Kalau sampai gas Itu di Di ini Diinjek Itu otomatis X-House Brick Tidak berfungsi Sebaliknya Menginjek Pedal Kupling Walaupun Mengaktifkan X-House Brick Berkali-kali Itu tidak akan Berfungsi Jadi Pastikan Posisi gigi Dari tuas Transmisi ini Posisinya Masuk Mau kedua Mau ke satu Gigi ke satu Gigi ke dua Atau gigi ketiga Hingga ke lima Posisinya Harus masuk ya Terus Pedal gas Dan pedal Kupling Itu Harus Benar-benar Dilepas Jadi kalian Selain untuk Mengerem Bantu juga Dengan Mengaktifkan X-House Brick Dengan cara Diangkat Seperti ini Tapi di semua Unit Saya bilang tadi Tidak sama Untuk Mengaktifkan X-House Brick Dari tuas Yang ada Di sebelah kiri Ada juga Yang Maju Ada juga Yang Diangkat Ada juga Yang Diputer Tergantung Dari Merak Mesinnya Itu sendiri Oke Mungkin Itu dulu Yang bisa Saya sampaikan Mohon Beri saya Kritik Atau sarannya Atau mungkin Tambahan Masukan Tentang Keterangan Dari X-House Brick Buat kalian Yang Lebih Tau Atau mungkin Lebih Pengalaman Secara Mendalam Agar Channel ini Bisa Bermanfaat Kepada Orang Lain Untuk Melengkapi Ilmu Yang bisa Saya Jelaskan Di channel Di channel Nah Ini Sangat cocok Untuk Kemula Untuk Dipraktekkan Oke Mungkin Itu dulu Jangan Lupa Dukung Channel Saya Dengan Cara Subscribe Like Comment Dan Di Share Sebanyak Banyaknya Di Semua Sosial Media Kalian Sobat Lur Terima